Di luk secara konstitusi partai, secara otoran partai, dia telah melakukan pembangkangan. Dalam hal berorganisasi, baik organisasi negara, kita sampai organisasi dalam struktur sosial terkecil, organisasi keluarga, termasuk di dalamnya organisasi partai politik, pastilah kita punya apa yang kita sebut rule of game, punya aturan main. Dalam hal berpartai, kami juga punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepakatan bangsa yang menjadi rule of game kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, kader-kader PDI Perjuangan, apalagi sekelas Mas Gibran, yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di kota Solo menjadi wali kota Solo. Jadi dengan dia sendirinya, beliau adalah salah satu elitnya PDI Perjuangan. Ketika beliau menjadi elitnya PDI Perjuangan, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pemilu presiden dan pemilu wakil presiden, Kongres telah memutuskan bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri, Kongres, artinya seluruh kader partai dari seluruh Indonesia yang memberikan mandat itu kepada Ibu Mega. Bukan maunya Ibu Mega pribadi mendapatkan hak prerogatif itu, tapi diberikan oleh keputusan Kongres yang dihadiri oleh seluruh DPC-DPC dan DPD Partai seluruh Indonesia. Mandat Kongres kepada Ibu Megawati Soekarno Putri itu salah satunya adalah diberi wawonan penuh untuk memutuskan siapa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan diusulkan atau diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, Ibu Mega menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan oleh Kongres untuk memutuskan Mas Ganjar Prano dan Pak Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Maka, ketika Ibu Mega sudah menggunakan kewenangan konstitusionalnya, memutuskan Capres dan Cawakpres, seluruh selah orde partai, seluruh tiga pilihan partai termasuk Mas Gibran, wajib hukumnya untuk mematuhi, mendukung, dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri itu. Dan, ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Mega Wati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara utaran partai, dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan, keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Terima kasih.